Saya ingin menguruskan sejarah yang sebenarnya terjadi, karena di situ terdapat pemelintiran atau pengalian atau apa ya, politik ya, politik sejarah Pak ya, untuk memasukkan hal-hal yang mungkin masyarakat pada saat itu belum mengetahui. Karena yang diserang Raden Patah, ini saya menguruskan kembali lagi, Raden Patah datang ke Majapahit dengan membawa pasukan dari Gembak Bintoro, bukan menyerang ayahandanya. Di kerajaan Majapahit sudah dikuasai oleh Raden Kirimila Wardana, yang tadinya seorang Hati Pati Kediri atau Raja Keling, mengambil paksa kekuasaan Raden Kediri Kertakimila itu Raden Kediri, ayah Raden Patah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Raden Patah itu makar karena orang tuanya masih menjadi raja, diserang, itu sangat salah, salah besar menurut saya. Bukan menurut saya, menurut sejarah yang ada di Gembak ini. Seperti itu Bapak. Jadi mungkin banyak orang yang masih mengonsumsi apa yang ditulis oleh para sarjana Belanda pada saat itu, sejarawan Belanda, itu kan memang ada menurut saya ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Jadi sehingga sejarah itu kadang-kadang tidak nyambung. Kenapa? Ada pengalian. Contoh soal, ada yang mengatakan bahwa Raden Patah pada saat meletusnya Merapi, itu ada tiga kesalahan besar. Yang pertama, beliau dianggap anak yang duraka karena makar. Orangkuannya masih berkuasa menjadi raja, membuat kerajaan. Itu kan salah. Terus tidak mau berhubungan dengan rorok itu. Yang ketiga, beliau tidak mau datang ke Merapi setelahnya mengadakan sesajen atau apa. Masa itu. Ini kan jelas penyimpang, menurut saya. Tiga hal ini saja penyimpang. Ada orang yang masih mengonsumsi sejarah seperti ini. Nah, makanya Tufny, Alhamdulillah.